Intro Gubernur DKI Inkumen Fawzi Bowo mengakui keunggulan suara sementara pasangan Jokowi Ahog yang diperoleh dari hasil penghitungan cepat Foke menyatakan dirinya akan selalu menjunjung tinggi proses demokrasi dan akan mendukung apapun hasil pilkada kali ini Dan kami juga menyadari bahwa dalam setiap kompetisi pasti ada yang menang dan ada yang salah yang terpilih dan yang tidak terpilih Walaupun hasil hitung cepat ini bukan hasil final, tetapi Jokowi menanggapi keunggulan sementara ini dengan optimis. Jika hasilnya tidak berubah, Jokowi tidak hanya akan menjalankan program barunya, tapi juga melanjutkan program gubernur sebelumnya dengan lebih baik. Harus dibuktikan bahwa kita ini memang bekerja keras, mewujudkan angan-angan perubahan yang diinginkan oleh warga TKI. Hasil resmi perkada akan dimungkkan oleh KPUD 29 September mendatang, dan gubernur terpilih akan dilatih dan memulai masa jabatannya pada akhir Oktober 2012 hingga 5 tahun ke depan. Tim Liputan, Trans7.